Hai guys, welcome to my cozy corner gimana kabarnya hari ini? semoga semua sehat selalu ya kali ini aku akan mencoba memainkan undying guys ini bukan game baru tapi sudah lama sekali aku ingin memainkan game survival ini ya guys ya karena ceritanya kelihatannya sangat menyentuh ya guys jadi mumpung anak-anak sedang sekolah yuk kita main oke kita akan mulai story normal jadi ini kemampuan awal skill awal si Cody kayaknya ini anaknya nama anaknya nanti kita bisa pilih ini apa? R ini bisa reroll oke reroll kita akan memilih yang terbaik supaya kelihatannya ini tidak bisa diganti-ganti lagi coba kita akan pilih yang bagus oke ini ini kelihatannya yang paling bagus guys jadi si Cody bisa menemukan item tersembunyi ya di beberapa area jadi kita akan ambil ini guys oke 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 jadi pemerintah mengarahkan militer untuk membawa orang-orang itu masuk ke dalam emm stasiun bawah tanah ya guys sebagai tempat berlindung gitu ya jadi kemudian setelah orang-orang di dalam situ si militernya ini orang-orang militernya ini pergi keluar untuk masuk ke rumah-rumah untuk mencari orang-orang yang masih hidup belum terinfeksi gitu guys ya oke jadi kali ini grupnya si mama dan anak ini dipindahkan ke tempat yang lebih aman gitu mungkin ya oke ini ya jadi papanya gak ada di sini tak kira ini papanya bukan kenapa oke oke cepat korang kepalanya lah tuh militernya itu kok kiem aja pulang 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 jadi mereka langsung melarikan diri pulang ke rumah guys nabrak pisan lah ya ini permulaan yang sangat mencemaskan ya guys biasanya kalau oke tangannya mamanya kok gitu udah mau berubah kah biasanya kalau kegigit zombie itu kayak di cerita-cerita itu biasanya langsung berubah gitu loh guys, gak lama dari dari penampilannya anaknya kok sepertinya masih kecil sekali i'm scared i'm scared kasihan kasihan lah oke, let's see what we can around the house, oke oke, good boy aduh, jadi aku juga punya oke, look around and see what supplies oke, kita akan melihat-lihat jadi aku juga punya anak seumuran segini ya guys jadi aku bisa relate gitu loh bisa merasakan merasakan apa yang dirasakan si mama ini oh jadi bisa kodi pick atau mamanya yang pick ya guys kodi aja, kodi ambil nak oke, ini jadi bisa masak guys gak bisa kelihatannya kita harus fix dulu ya rusak ya itu yang harus kita betulkan pertama kali karena itu penting sekali sebagai orang tua kita bisa menahan lapar ya kalau anak-anak ini kan gimana gitu loh lo ambil kodi oke, jadi ini alat-alat kita bisa dapatkan oke 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 jadi sebentar ya disebelat pojok kiri bawah ini ada sesuatu yang kalian harus lihat gitu daripada yang sebelah kanan ini kan gak begitu penting nanti sebentar aku pindah dulu ya guys facecam nya oke jadi sampai mana tadi jadi kita harus mencari-cari ya oke ini apa kodi apentis kelihatannya ya tujuan kita di game ini itu kita harus melatih si kodi supaya pada saat mamanya ada terjadi sesuatu dia bisa melindungi dirinya sendiri guys oke mobilnya papa ini rusak kita bisa membetulkannya nanti oke if we fix it oke jadi kita nanti bisa membetulkan mobilnya papa ya rusak lah mobilnya jadi di bawah sudah gak ada papa ya di sebelah sini apa ini ini kodi ada kodi ini ini kodi oke oke jadi aku akan menyuruh anak si anak si kodi supaya supaya dia mendapatkan exp exp nya itu nanti berguna banget untuk mengambil beberapa skill untuk si kodi ini ya jadi disini nanti ada ini tugasnya oke oke ini ada map ini ya jadi disini ya ada diary ada guide juga ada item oke ini tasnya dan status oke ini ada statusnya ya guys terus mama dan si kodi siapa nama mamanya ini oh anling oke anling dan si kodi ini apa oh small buddha sering jacob jacob ini nama papanya sepertinya oke jadi mamanya ini orang cina dari china sana kemudian menikah dengan papanya di amerika tinggal di amerika gitu ya guys jadi papanya membuat oke membuat tempat sembayangnya kelihatannya ini orang buddha ya tempat sembayang orang buddha jadi kemarin aku sempat mencoba-coba ya guys supaya gak terlalu putak-putak amat gitu jadi tempat sembayang ini itu fungsinya untuk kita save permainan guys oke jadi ini mad bench kita akan bisa membetulkannya juga nanti untuk membuat obat-obatan what 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 apa nak kamu tadi bilang apa nak mom check this out apa tadi oke oke kodi kenapa baju begitu nak bisa diganti bajunya kodi oh bisa oh bisa guys lucu sekali lah oh gitu ya udah biarin aja dia pakai itu lucu jadi semua oh itu 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 apa sebelah sini ini nak ini nak ada lagi nak ambil nak ambil nak apa itu oh can meet oke kita bisa makan faucet faucet ini seperti sink ya guys jadi ini kita bisa membetulkan untuk mengambil air mungkin cloud strip charcoal metal oke kita akan bisa membetulkannya nanti kita harus betulkan semua ya sepertinya ini akan rumahnya ini akan menjadi base camp kita untuk melindungi diri kelihatannya sudah semua apa ada yang belum kita periksa aku mencoba ke belakang mama di halaman belakang tapi pintunya terkunci oh kelihatannya kuncinya hilang di luar kelihatannya sudah agak sepi kenapa kita tidak keluar saja dan memeriksa jika ada sesuatu untuk membuka pintu belakang oke oke kau diikut boy tapi kita enggak punya alat untuk melindungi diri kak popota guys jadi bahaya sekali kalau kita enggak punya alat perlindungan diri suaranya bikin kaget oke apa yang kamu dapatkan itu banyak darah mama lihat apa yang aku dapat good work i hope you haven't found wow amazing good job ini kita puji dia i'm the best pinter sayang ambil ambil ya uh very good jadi kita bisa hold kodi gandeng ini ya di gandeng anaknya kodi ambil ini nak oke jadi kodi diajari membuka barang-barang jadi mamanya yang mengambil ya horor sekali lagi lebih saya kita nggak punya X ini kita akan menemukan X nanti sini nak gandeng mama nak gandeng area yang seperti ini anak yang masih kecil oke you are good anak masih kecil harus melihat hal seperti ini itu nggak baik buat mental nya guys papanya ya kok bisa belum bisa ya kita nggak punya papanya loh ya kok bisa terpisah ini gimana ceritanya mungkin belum kodi oh kita bisa pitch kodi ya oke oke baru paham aku guys oke itu mat kita akan keluar nanti kodi ambil ini mungkin akan lebih jelas nanti kita akan tahu ceritanya kenapa si papa ini tiba-tiba harus berpisah dengan enggak bisa oke harus berpisah dengan anak dan istrinya gitu loh guys siapa loh oke kita mendapatkan sesuatu apa itu botol kah kita bisa ambil isi botol isi botolnya nah jadi dia belum bisa oke oke banyak zombie lah kita akan lari dulu seandainya di zombie kita enggak punya rembuk atau setidaknya sesuatu untuk memukul gitu semua akan diambil si kodi supaya dia bisa mendapatkan tambahan exp ngeri aku guys tiba-tiba ada yang lari mendekat what's that kudul lah botolnya ambil itu nak belum bisa kah kita sedang lakukan sesuatu terus kita tekan spacebar spasi itu si kodi bisa belajar bisa mempelajari apa yang kita lakukan gitu oke ya aku paham sekarang jadi tugas kita memang benar-benar mempersiapkan kodi untuk bertani dukas alam form oke jadi orang-orangnya menjadi agresif kodi aku wak 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 gak dapat apa nak oh pintar nak pintar ambil nak ambil ambil oh very good jadi ini sangat terkena sekali ya guys itu kemampuan skill yang ini oke kita akan kesitu itu apa itu rumah ada darah untuk orang tua ini sudah ngelor lah untuk anak siapa ambil ambil kita juga ada tempat sampai ambil jangan jauh-jauh dari mama ya nak nanti mama gak bisa melindungi saya oke kita dapat banyak barang guys kita akan ulang sesudah ini untuk membuat apa ini oke lockpick jadi kita bisa membuka belakang pintu belakang dengan dengan ini apa itu orangnya membawa lockpick untuk membuka ini pintu ya guys kita bisa membuka pintu yang terkunci tanpa menggunakan kunci kita bisa menggunakannya di pintu belakang melihat di sana ada apa ini lo apa mama aja yang ambil bodi ada 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 orang di luar ada orang di luar ini aku meri bisa kamu memberiku air aku kehausan kasih kasihan tunggu sebentar jadi ini 12 tahun guys anaknya tunggu sebentar biar aku mencari dulu thank you kita punya kah oke kita punya aku diberikan ya kasihan lah thank you ani sama-sama kenapa kamu disini sendirian mama dan papa keluar untuk mencari makanan beberapa hari lalu mereka mengunci pintu dari luar dan mengatakan padaku mereka akan kembali sesegera mungkin setidaknya itu yang aku pikirkan kamu sangat berani meri aku aku yakin mama papamu pasti akan segera kembali aku akan kembali untuk melihatmu lagi nanti jika kamu butuh sesuatu katakan padaku thank you disini masih ada beberapa makanan tidak ada air keluar dari pipa lagi beberapa hari yang lalu jadi aku kehausan sudah sangat lama beberapa hari ya ah ya guys ya jadi manusia itu gak makan selama tiga hari itu bisa kalau gak minum dua atau tiga hari itu bisa minyak untuk saja kamu mendengar suara aku aku rasa airnya akan cukup untuk aku beberapa waktu oke ketika mama dan papa kembali aku harap semua baik-baik saja pasti baik-baik saja aku akan pergi cobalah melakukan sesuatu supaya waktunya berjalan cepat oke thank you any oke ayo body kita dapat botol kosong dan si tomat gak bisa diambil kok gak bisa diambil guys oh full lah backpacknya oke aku akan kembali nanti kok disini nak harus kita lewat situ dulu ya jijik kalilah bisa ambil air dari sini oh bisa oke belum bisa ambil air gini koti caranya ambil air kita punya 2 botol kosong ya sudah penuh ya ayo koti pulang dulu nak barang-barang kita tahu sudah penuh kita bisakah kita membetulkan dapur apa sudah bisa ya koti kita cek dulu apa dia baik-baik saja oke coba ya ini aku betulkan dulu oke jadi bahannya sudah cukup untuk membetulkan guys bantuan mana biar kamu disana ya wih aku gak bisa membayangkan yuk guys si 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 apa ini unlink dengan kondisi seperti itu harus harus apa ya sudah harus menjaga anaknya dengan kesakitan dan harus berpikir bisa gak koti belum bisa harus berpikir bagaimana caranya untuk sorry 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 ketekan waduh hilang gak buka add add oke dan harus berpikir bagaimana caranya untuk bertahan hidup dengan seorang anak kecil gitu ya guys oh sudah malam lah yes yes oh i've learned something new good job oke jadi ini kodi bisa mempelajari sesuatu disini ya guys ini ada crafting ada survival oke oke jadi open dia sudah bisa combat yang belum bisa ya combat oke jadi untuk tadi kok bisa langsung ya jadi untuk mengajarkan seorang anak dalam waktu yang singkal itu kan ya hal yang cukup berat ya guys bayangkan lah kalian kesakitan lalu oh harus menjaga seorang anak lalu harus mengajari dia untuk melindungi diri bayangkan perasaannya itu loh sewaktu-waktu dia bisa berubah aduh gak bisa bayangkan aku tunggu ada yang walah barangnya lupa ditaruh guys jadi apakah kita punya tempat untuk meletakkan barang-barang oh oh kayaknya ada storage ini loh guys tunggu 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 ini 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 storage nah ya kan oke kita bisa menyimpan ini guys clean water ini apa kenapa gak bisa jadikan satu oh bisa gini kita akan menyimpan yang tidak kita gunakan jadi gimana caranya langsung tekan F gini bisa gak bisa langsung jadi banyak yang kita dapatkan tadi guys jadi ini ada air kotor sepertinya bisa dimurnikan di kompor tadi guys ya perluka kita membawa ini obat oke kita akan coba membersihkan air minum itu tadi bisa gak ya ini loh guys ya nanti kan aku lihat ada ini oke ya kita akan langsung bisa semua oke bisa ya jadi kita akan langsung putih lihat sini ya kamu harus bisa membersihkan air untuk kamu minum nanti ya gitu kita akan mencoba ini besok ya kita akan beristirah dulu karena ini sudah malam aku takutnya di belakang situ terus ada zombie takut lah kita akan tidur lalu kita akan save oke jadi tingkat kelaparan dan tingkat kehausannya akan berkurang oke kodi got better ending and kodi injuris ya jadi kita mengawalnya dengan hari yang cukup produktif ya guys kita mendapatkan banyak hal kita juga bisa membetulkan kulkas eh kulkas dapur lalu bisa oh dia lapar kah oke kita makan dulu nak ya sorry nak mama lupa lah kamu harus makan makan dulu makan dulu ya mama juga kita akan minum jadi botolnya kosong oke kita akan ambil nanti ya jadi sebaiknya kita meletakkannya disini ya guys kita akan sering-sering pulang gitu aja ya guys daripada obeknya penuh ya karena ini masih dekat masih area yang dekat-dekat aja jadi kita akan pulang-pulang gitu kecuali kita sudah terlalu jauh terlalu jauh lalu untuk pulang itu sangat tidak memungkinkan ya gimana lagi gitu kodi ambil nak kita dapat bandage bandage untuk membuat apa itu oh bukan cek kodi kira ada sesuatu bandage untuk membuat obat guys zombie kan takut takut kok bisa wait wait ada zombie kok di step mama takut mama jangan takut zombie nyangkut di nyangkut di trap mundur biar biar mama yang menghadapi oke kita dapat ini oke senjata sekarang harus habis si zombie hati-hati mama oke nak oke nak mama bisa nak oke kita harus gimana ekip dulu ekip dulu jangan dekat-dekat kan ekip oke lalu pokoknya gimana kontrol oke 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 hold to aim oke oke oh kasihan anak mama oh nangis kodi kodi lihat mama nak kamu aman tenang saja sudah tidak apa-apa kamu aman mama sudah mengurusnya kodi thank you mama mama akan ada selalu oh kasihan loh guys halo ini jadi ketika mamanya mengatakan ini apa ini ya bener lah guys dia kan sudah tergigit gitu loh mama akan selalu melindungimu eh kasihan lah loh kasihan aku wala gimana lah anakku nanti no no kodi mama ajalah nak sama masalah tekan sorry oke jadi generator itu nanti oh what's this kodi ambil na itu apa itulah kita dapatkan apa slingshot oh untuk si kodi oke kita taruh situ jadi kita bisa melatih kodi disini ya ya kan jacob ini suaminya tidak pernah mengajarkan kodi untuk menembak ketapel padahal dia sudah membuat tapan targetnya sekarang sekarang adalah waktu yang cukup tepat untuk mengajari kodi untuk melindungi dirinya kodi kodi sini nak berlatih sungguh bolehkah boleh nak sini nak kodi attack uh good job good job oke lagi oke one more one more kodi 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 enggak rusak mama apakah papa akan marah dia membutuhkan waktu lama untuk membuatnya jangan kuatir nanti mama betulkannya ini akan jadi rahasia kecil kita biarin aja rusak nanti papa pulang suruh ketulin oke kita juga bisa betulkan itu guys aku takutnya nanti setelah kita pakai untuk membetulkan ini lalu kita akan membutuhkan itu kurang untuk membutuhkan yang lain gitu guys gimana nanti tambah yuk oke sini kodi ayo kita masuk dalam nanti what are you doing ayo sini oke kodi sudah bisa menembak apa ini ada tv-nya menyala tv-nya sudah menyala tadi ya guys tapi aku tadi coba interaksi ya cuma seperti bus-bus-bus rusak gitu ya kodi gak akan ada apa-apa di tv kamu nonton ya nak nah lihat ini ekstraksi nomor c52 gagal semua personel yang masih bertahan oke mereka akan melakukan ekstraksi ulang karena yang terakhir ini gagal ya guys oke kita bisa punya kesempatan untuk ke tempat aman kita bisa dimana kapan dimana ini ekstraksinya oke jadi rusak guys kita harus mencari tahu kapan dan dimana ekstraksinya akan dilakukan oh ya kita harus kembali ke subway untuk oke kita harus kembali ke subway untuk mencari tahu apakah orang-orang yang ada di refugee camp itu tenda tempat penampungan itu merencanakan sesuatu ya guys good job cody good job cody ha ngapain aku mama ya kamu menemukan berita ini nak good job oke jadi kita harus ke subway akan lebih baik jika kita bersama dengan banyak orang yuk bisa ini belum bisa lah ini recycle nanti sih yang disini nih apa ini oke tool bands ini kelihatannya sangat penting kita akan membuat ini dulu kita akan membuat banyak barang kelihatannya tool bands ini meja ya kan untuk crafting ini sangat penting oke kita bisa membuat senjata dan oh gak cukup lah scrapnya ini penting sekali loh guys plank cropper ini kita akan berjalan jalan lagi untuk mencari-cari siapa tahu ayo nak kita pergi lagi kamu gak apa-apa kan kita mama cek dulu ya oke kucop kita akan berangkat cari-cari barang lagi hati-hati ya ini ada banyak somi harusnya gak ada sih si si lihat ya masih bisa kan kita akan mengisi air dulu itu nanti dulu cropper aku belum bisa bikin bahannya kurang tadi guys ambil nak itu si meri gimana ya apa dia butuh minum lagi kita akan ke meri sebentar kita lewat yang sana saja nah itu jik hal lelah tapi ini kok ada darahnya disitu darahnya siapa masa si meri kena gigit oke kuncinya di pintunya di kunci dari dalam jadi si meri mungkin sedang terisi rahet ide yang baik yang menggandeng kodi kalau kelihatannya tidak ada musuh lebih baik dia ditinggal di belakang karena takutnya tiba-tiba ada yang muncul dari depan gitu kodi lihat ini caranya ambil kensin oke itu teman 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 pelan-pelan saja jangan cepat-cepat ya pelan-pelan asal senangat kodi diam disitu dulu nak diam can you stay gak bisa stay ini kodi ambil itu ada ini ada bayang-bayangnya zombie itu dimana itu tunggu-tunggu kok di diam situ nak ya kami lihat di atas ini apa bisa dihancurkan oke kamu jangan mukul nak nanti rusak itu mau cuma aja seling suatu tinggal sedikit bentuknya diambil semua itu sini ganteng ambil semua kodi yang ambil ya bukan mama malas ya nak ya tapi kamu harus belajar nak ya wah kasihan lah kodi I'm so sorry mama harus kena gigit seperti itu sayang kita akan mari secara cepat disini yiii zombie nya di atas lah bisa turun ada zombie disitu ini takut lah oke gak ada apa-apa gak ada apa-apa oke tunggu nak kamu berhenti disitu ajalah mama tak pukul ini ini lho disini oke ini jangan dipukul gak nanti hancur nak oke jangan dipukul lah oke gak perlu kerobat kan kayaknya mama kok gak bisa ya cuma kodi yang bisa nak nak oh kasihan nak kasihan nah eh loh kasihan loh guys oke sudah gak apa-apa kodi oke kita dapet scratch udah gak ada lagi apa itu kodi oke banyak hal yang bisa kita di atas itu ada barang guys kita harus naik ke atas kita sepertinya harus membetulkan itu dulu kamu bisa lah pukul ini nak misalah oh weapon yang salah sungguh broken oke jadi kita harus membetulkan itu dulu supaya kodi bisa ini punya kulit juga merusak guys pulang pulang kodi pulang eh ya sudah ya sudah semua tunggu ini betulkan dulu itu senjatanya bisakah ini untuk apa yuk jadi kalau disimpan disini apakah bisa kita bisa membuat tanpa harus mengambil lagi kita akan coba simpan dulu disini bisa yuk kayaknya oh kemarin tak simpan ini air kotor lagi kita punya air kotor ini untuk apa ya kita akan memasak dulu sebentar kita harus membetulkan ini loh di atas ya meja yang untuk obat-obatan ini sini kodi kita harus memasak dulu nah kok gini cuma bisa jadi satu oke jadi dua ya kodi belajar nak udah malam lagi loh guys cepat sekali harinya ya kita kehabisan makanan kita harus cepat-cepat keluar dari sini kita harus ke subway itu tadi siapa tahu disitu ada sesuatu gitu tunggu kita membetulkan ini dulu nak ini penting obat-obatan nak ya kan bisa lalu kita akan membuat senjata karena kita akan perbuka subway gak mungkin tanpa perlindungan oke kita bisa bikin apa ini bandage oke oh kita akan punya kesempatan untuk upgrade oke lah banyak banyak sekali disini sudah habis ngokol jadi kita akan bisa membuat banyak hal lebih kalau kita upgrade ya disini untuk apa loh kamar ini kamarnya papa dan mama ini kamarnya kodi mungkin ya ya bisa mas yan itu kurang lah banyak kita buat senjata dulu senjata senjata ya kita gak bisa disini terus guys karena bahan-bahan di lingkungan ini kelihatannya sudah habis dan tunggu tunggu kalau gak bisa kalau kita membuat baru itu membutuhkan lima wood kalau di repair apa bisa ya coba cara repairnya gimana fix broken can be made at the tool bench after kodi has learned gak bisa dibetulkan guys wah apa ini berarti bikin baru ya kalau yang disini apa gak cukup butuh dua plank dan dua metal plate oke gak bisa jadi ini untuk apa sih ini repair tapi harus yang recycle bench yang level dua begitu jadi kalau kita disassemble eh recycle bench yang level satu hanya bisa untuk disassemble disassemble itu misalkan kita punya barang terus dibongkar terus kita ambil spare part itu namanya disassemble ya guys sebenarnya kita membutuhkan ini baretrap ini disassemble juga tapi bahannya masih kurang plank 2 sama metal part lagi kayaknya yuk apa kita ke itu dulu aja ya mana ke jadi tombolnya banyak kali R F C jadi aku bengoknya apa apa ya guys sorry guys beginilah kalau namanya orang yang pelupa ya jadi benar kita harus membuat senjata ini ditinggal aja udah gak bisa dibawa kan gak bisa dipakai toh ini untuk apa toh oke will help an injury kita bawa aja siapa tahu butuh kita bawa minum dan makan ya oke kita belum save kita save hello oke lah kalau begitu oke guys kita akan berhenti dulu sampai disini karena untuk ke subway itu kelihatannya perjalannya bakal panjang jadi terima kasih sudah bergabung bersamaku hari ini semoga hari kalian menyenangkan dan sampai jumpa di episode berikutnya bye bye please like and subscribe thank you for watching